Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara mendata jumlah taman kanak-kanak atau TK saat ini 50 sekolah namun yang berstatus negeri hanya 2 sekolah di Kecamatan Penajam Kepala Bidang Paut dan PNF Dirajat di Ruang Kerja yang mengungkapkan salah satu kendala pembangunan sekolah TK negeri dikarenakan banyak sekolah swasta serta terbentur keuangan daerah jadi sekolah TK kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu di 4 kecamatan ada 150 di Dapodik dari 150 itu terdiri atas 148 swasta atau di Bayasan dan duanya negeri satu negeri pembina di Penajam, yang kedua negeri pembina di Babu idealnya harusnya mestinya masing-masing kecamatan ada TK negeri kemudian tahun depan itu rencana ada penambahan TK negeri kita itu ada dua satu di Penajam, lahan milik sendiri kemudian yang satu lagi itu kita negerikan sekolah swasta menjadi sekolah negeri rencana itu dari TK negeri Handayani 1-8 yang milik kita tetapi swasta itu yang menulis syarat itu adalah Handayani yang dipetung Handayani berapa Pak Sudian? Handayani Handayani Bu Yuni yang dipetung, Handayani berapa Bu Yun? semua Handayani berapa? Handayani 1 Handayani 1 Dinas Pendidikan akan membangun dua TK negeri di Kecamatan Penajam Adel Balikpapan TV Kecamatan Penajam